Assalamualaikum kembali lagi di channel AliLustrik Terima kasih yang udah mau nonton video ini Dan terima kasih yang udah banyak subscriber dan mendukung channel ini ya Untuk perkembangan channel ini Saya akan menjelaskan data atau mentutorialkan Cara menyetting STC3028 ya kawan-kawan STC3028 ini mempunyai 2 output ya kawan-kawan Disini untuk suhu nomor 1 nya dan nomor 2 nya untuk kelembapan ya kawan-kawan Nah disini ada lampu out tanda indikator bahwa dia hidup ya bekerja Dan disini ada out untuk kelembapan ya kawan-kawan Bawah mati ya Nah ini suhu sekarang ya suhu ruangan saya bilang suhu ruangan 28,7 Dan ini kelembapannya 77,4 ya kawan-kawan Nah disini ada 4 tombol ya kawan-kawan Tombol 1 arah panah ke atas Dan tombol 1 arah panah ke bawah Ini untuk menyetting suhu ya kawan-kawan Dan dibawahnya ada 2 tombol lagi Nomor 2 arah ke atas dan nomor 2 arah ke bawah ya kawan-kawan Nah ini untuk menyetting kelembapan ya kawan-kawan Kali ini saya akan menyetting suhu aja ya kawan-kawan Oke disini telah bekerja ya kawan-kawan Outputnya Kita untuk mengetahui settingan terendahnya ya kawan-kawan Disini kita setting ya kawan-kawan Kita pencet sekali arah 1 ke atas ya kawan-kawan Ini settingannya ya terendahnya 30 derajat ya kawan-kawan Supaya lebih cepatnya saya setting ke 29 ya 29 matinya 29,5 ya kawan-kawan Cara menyettingnya kita pencet sekali Udah itu kita pencet yang lama ya sampai dia berkedip ya kawan-kawan Nah berkedip kita setting ya ke bawah 29 ya kawan-kawan 29 ini suhu terendahnya ya kawan-kawan Udah kita biarkan saja sampai dia hilang kedipnya ya kawan-kawan Nah udah itu kita setel suhu tertingginya ya Itu tertingginya 31 sampai dia kedip ya Kita buat 29,5 ya kawan-kawan Biar mengambil cepatnya aja Oke Ini suhu sekarang ya 28,7 Ini untuk sensornya Saya akan genggam aja ya kawan-kawan Kita akan genggam Dia mati di 29,5 ya kawan-kawan Agak lama ya kawan-kawan 28 Maaf ini indikatornya ya Ini bawa on ya kawan-kawan Dia akan mati di 29,5 ya Nah dia akan mati ya outnya Ini saya lepas kembali Ya terus ini Agar tidak Agar cepat turunnya ya suhunya ya Dia akan hidup kembali Di bawah 29 ya Kita coba kita tunggu Ini saya pause dulu ya Supaya menghemat waktu ya kawan-kawan Ya Sekarang udah 29,2 ya Tadi saya pause untuk menghemat waktu ya kawan-kawan Supaya tidak lama Dia akan hidup kembali Ya ini 29,1 ya Dia akan hidup kembali Di bawah 29 ya Di bawah 29 Ini agak lama ya Suhunya ya kawan-kawan Untuk Thermocopelnya kurang Kurang sensitif ya Saya bilang Nah dia akan hidup kembali ya Setelah tercapai suhu terendahnya ya 29 ya 29 Oke sampai disini dulu ya Terima kasih udah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa